Hai selamat pagi siang sore dan malam dimanapun kalian berada kembali lagi di channel kesayangan kita semua Iwan Hirnawanyu temen-temen jadi di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang sebuah kejadian dan dimana kejadian ini adalah tanpa disengaja jadi ini ya temen-temen saat saya mau keluar rumah waktu pagi hari saya melihat ke di depan rumah itu ada sebuah kupu-kupu yang terbeletak seperti gambar di samping ini nah kupu-kupu itu terbeletak seperti Oh mati ya temen-temen dan saat saya ambil saya dekati saya ambil ternyata kupu-kupu itu tidak tidak mati tetapi sangat sekarat ya temen-temen nah saat saya balik badannya saya balik ternyata kupu-kupu itu masih masih menunjukkan Oh dia belum mati dan masih di antenanya itu masih ada gerakan berarti kupu-kupu itu masih hidup nah tetapi di sini yang saya jadi bingung ini begini temen-temen kita ini kan manusia ya manusia itu kan wajib saling tolong menolong sesama makhluk hidup mungkin kalau kita menolong hewan seperti kucing anjing atau iwan-iwan yang sejenis-jenis itu kan bisa ya teman-temen mudah atau kelinci sakit itu kan bisa mengatasi nah tetapi ini kupu-kupu ya temen-temen nah kupu-kupu saya ingin menolong tetapi saya bingung tidak tahu bagaimana caranya nah apakah diantara temen-temen yang melihat video ini pernah mengalami kalau pernah mengalaminya menolong kupu-kupu yang sekarat tolong komen di kolom komentar bagaimana cara mengatasinya nah disini itu hal yang unik adalah begini temen-temen kupu-kupu itu sering dikaitkan dengan mitos-mitos tertentu ya temen-temen seperti kupu-kupu masuk dalam rumah akan ada kedatangan tamu kupu-kupu dengan warna yang tertentu akan memberi isyarat tamu yang datang itu niatnya baik apa ndak nah tetapi disini apakah ada mitos-mitos tertentu tentang kupu-kupu yang mati di depan rumah kita nah saya sendiri belum mengetahuinya dan baru pertama kali mengalami kejadian tersebut nah saya mohon kepada kalian bantu saya memecahkan teka-teki ini tentang arti kupu-kupu mati di depan rumah kita karena saya memang tidak mengetahui jawabannya mungkin diantara temen-temen yang tahu dan pernah mengalaminya silahkan jelaskan di kolom komentar di video ini dan mungkin itu bisa jadi pelajaran juga buat kita semua kalau itu memang ada artinya tentang kejadian ini atau mitos-mitos tertentu biar tidak menjadi penasaran saya dan teman-teman oke teman-teman itulah video singkat dari saya semoga dengan video ini saya mendapat jawaban dari teman-teman yang memang sudah pernah mengalami hal-hal seperti ini oke saya Iwan Hirnawanyu sampai ketemu lagi di video berikutnya mantap mantap jadi untukmu kalau